Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu hati, apa kabar anda semuanya, di mana pun anda berada, tentunya di aktivitas seri ini tetap lancar dan sukses selalu ya, di video belakang saya ini ada Honda Vario 125 tipe CBS warna merah hitam, glossy, ini unit cuma ada satu sudah laku ya, jadi untuk anda yang ingin mencari Honda Vario 125 tipe CBS maupun tipe ISS itu stok unitnya, sedikit, jadi langsung nanti dikontak di nomor WAC ada di kolom deskripsi, untuk areanya ini khusus area Jawa Tengah ya, meliputi area kebuatan Tegal, kebuatan Brepes, kebuatan Pemalang, kebuatan Pekalongan, kebuatan Batang, kebuatan Kendal, dan kebuatan Semarang, di luar area tersebut tidak bisa untuk dikirim, Honda Vario 125 tipe CBS untuk harganya ini dibanderol dengan harga Rp24.610.000 per bulan ini ya, nanti langsung bisa dikontak di nomor WAC saya, yuk kita simak videonya, biar anda paham detail tentang Honda Vario 125 tipe CBS Honda Vario 125 tipe CBS untuk tampilan dari belakangnya ini ya untuk lampunya full LED semua ya, jadi lampu belakang, juga lampu saya kanan dan kiri terpisah, ini sudah menggunakan lampu LED semuanya terus untuk di tengahnya ini juga ada lampu menggunakan lampu LED untuk penerangan 4 klat nomor ketika anda berjalan di malam hari untuk mata kucingnya ini bentuknya kotak terus di bawahnya lagi ini ada stiker tulisan Honda warna putih untuk pander belakangnya ini menggunakan warna hitam ya, sangat ramping, berbahan plastik ini seperti ini nah terus untuk di band belakangnya ini menggunakan band tubeless ya merek IRC ini ukurannya 100 per 80 diameter 14, untuk pelet racingnya ini warna hitam jadi untuk yang tipe CBS ini identik peletnya warna hitam ya kalau yang tipe ISS itu warnanya coklat gold terus untuk suspensi belakang ini pakai single shock warna hitam tipe standar untuk sisi pengereman rem belakang ini menggunakan rem promol ya beluk rem cakram nah terus untuk di swing up nya ini warna silver untuk kenal pot nya warna hitam gold end cap nya warna silver dibalut dengan cover mover warna hitam seperti ini terus itu dihager nya ini warna hitam ini ada karet nya fungsinya itu untuk menahan kotoran-kotoran biar tidak masuk di sela-sela mesin atau di kaki si peboceng jadi biar tidak kotor ya tidak nyiprat terus untuk radiator di odia vario 125 ini berpendingin cairan jadi cover nya ini seperti ini ya warna hitam ya tampilannya jadi biar keliatan seperti ini terus itu di port shape nya ini warna hitam berbahan pipa besi dibalut dengan karet ya seperti ini kita lanjut ya untuk di body body nya ini warna hitam dari tampilan depan ini warna hitam brosi sampai ke belakang ini dibalut dengan stripping warna merah sampai ke belakang ada tulisan vario warna putih nah tulisannya ini liquid kulit untuk debacle nya ini warna hitam berbahan besi ya jadi untuk fungsinya itu untuk buat pegangan si peboceng ya nah terus untuk di joknya ini warna hitam ya ini ada bintik-bintiknya seperti ini terus ini ada coakan jadi fungsinya itu biar ketika pengereman mendadak biar si peboceng itu tidak melorot ke depan kita buka bagasi joknya ini sangat luas ya jadi untuk menaruh barang-barang bawaan anda bisa ditaruh di sini nah terus ini ada bonus sepion lampu juga tempat plak nomor ya ini satu paket terus ini ada toolkit ya toolkit isinya opm plus juga gantungan kunci ada tulisannya KSI Honda Racing untuk di tangki bahan bakar Honda Vario 125 itu ukurannya 5,5 liter ya seperti ini kita turun ke bawah untuk di Honda Vario 125 kalau standar samping itu otomatis mati jadi untuk mencegah atau menghindari keselakaan untuk standar tengahnya ini warna hitam di Honda Vario 125 itu mesinnya pakai mesin injeksi ESP ya seperti ini ESP Enhanced Smart Power tutup DVD nya warna hitam drop ini tidak ada gate starter nya ya nanti penjelasan ada di speedometer jadi biar anda bahas ikuti terus setepat apa penjelasannya ini ya kita lanjut ya untuk di Honda Honda Vario 125 ini menggunakan kunci kontak model keris ya untuk yang tipe GPS untuk yang tipe ISS itu sudah menggunakan Smart Dallas pakai remote untuk sistem keamanannya ini pakai magnet ya juga kunci stang mode stang kiri ataupun stang kanan itu sangat aman nah terus untuk ditulisan sheet ini untuk membuka bagasi jok ya bagasi jok yang manual eh koyang manual nah ini untuk dibuka bagasi jok di tulisan sheet tinggal tekan terus dibuka bagasi joknya terus untuk menyalakannya tinggal diputar ke diri atas ya ini sudah nyala pedometernya nyala cara menyalakannya tuas rem sebelah kiri ditarik ke belakang atau tuas rem sebelah kanan ditarik ke belakang juga lalu tombol stutternya dinyalakan sangat mudah dan sangat simpel nah terus untuk di hand gripnya ini warna hitam berdua bahan karet ya tuas rem sebelah kanan ini warna hitam di stang sebelah kanan ini cuma ada tombol stutter terus stang sebelah kiri ada tombol lampu jauh dekat lakson juga lakson kanan kiri untuk yang kiri sebelah kiri ini warna hitam berbahan karet ya bentuk lurunya seperti ini warna hitam berbahan besi terus untuk di sektor speedometernya ini full digital ini ada indikator sen kanan kiri juga ada indikator kampu jauh dekat juga ada indikator injeksinya terus ada indikator aki ketika indikator aki nyala berwarna merah ini terjadi aki nya tekor atau ngedrup jadi anda jangan khawatir nanti bisa dicek akhirnya ada di pijakan nanti di sebelah kanan nanti dibuka lalu di charge akhirnya kalau akhirnya mengisi berarti akhirnya bisa digunakan kalau tidak bisa mengisi berarti harus akhirnya diganti dengan yang baru di speedometernya sudah diimbau kalau nyala warna merah berarti terjadi akhirnya tekor atau ngedrup nanti bisa dicek terus ini ada indikator ukuran bensin juga ada indikator kilometer strip A strip B terus ada indikator jam digital ini jam digital nah terus ini dibawah ini ada tombol seleksi untuk mengatur tentang speedometer untuk mengatur strip A strip B average terus ada oil change nah ini kalau ukuran akhirnya 100 apa 14,4 ini akhirnya normal ya seperti ini ini cara mengatur jam digital cara mengaturnya sangat mudah ya ini tombol selek gancet ini ditekan bersama hanya sampai jam digitalnya berbeda-beda lalu kita atur ya sekarang jam kita cek dulu ya ini jam 12.53 jadi kita atur ya jam 12.53 bentar kita atur kita ulangi lagi sekarang mengatur jam digital pada level paru 125 select gancet ditekan bersama ini ini kalau sudah bergedip kita atur ya nah ini kalau di angka 3 ini kalau mau merubah tadi berarti jam 12.53 kita tekan yang tulisan salah ya 12 kita tekan di tulisan set untuk mengatur menitanya ini kalau sudah bergedip-gedip kita atur tekan selek ya 53 kita tekan berulang lalu nah nah ini seperti ini kalau sudah nanti ditekan lagi tulisan set ini sudah diatur jam digital lalu kita matikan dulu kontaknya kita nyalakan lagi nah ini sudah diatur ya jadi sangat mudah ya untuk anda terus untuk cover sebelah di kanan kiri ini warna merah ini ada warna hitam cover-covernya seperti ini terus untuk sepionnya ini yang dipasang cuma sepion biasa yang sepion lampu tadi yang ada di jok kita lanjut untuk tampilan depan di kepalanya ini warna merah 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 glossy sampai ke bawah jadi kombinasi dengan warna hitam untuk tampilan di depannya ini merah semua terus samping sayap kanan kiri ini warna hitam glossy sampai ke belakang terus untuk di sini ya tuas rem sebelah kiri ini namanya handle kan jadi fungsinya itu ketika anda berhenti ditanjakan atau turunan ini bisa ditarik ke belakang jadi biar motor itu tidak melorot ke depan atau ke belakang terus untuk biar anda mau jalan tinggal tarik tuas gasnya nah seperti ini ya terus kita lanjut untuk di gasinya ini warna hitam seperti ini ya terus untuk sistem lampu depan nah ini full LED ya tuas yang kanan kirinya sudah full LED ini lampu DLRnya seperti ini ya mantap keren itu lampu jodekat nah ini juga full LED nah ini biasanya anak muda sekarang itu suka kasih variasi lampu DLRnya warna biru terus warna merah terus kadang ini lampu depannya ini diganti dengan lampu proji ya yang suka modif-modif ini keren buat anda semua yang suka baru terus untuk divan depan ini warna merah glossy ya terus untuk di kakek-kakeknya menggunakan suspensi teleskopik warna hitam untuk bannya ini pakai bantubles merk ERC ukurannya 90x80 diameter yang 14 untuk pelek racingnya ini warna hitam gold untuk sistem pengereman rem depan menggunakan rem cakram model web nah ini lakukan-lakukan seperti ini jadi paling beda sendiri antara Honda Vario 160 paling beda sendiri ya untuk rem cakram depannya dengan kaliper merk tokicu warna hitam piston tunggal apa komentar anda tentang Honda Vario 125 tipe CBS warna hitam kombinasi dengan warna merah glossy ya tulis di kolom komentar ya tanya-tanya boleh atau bisa dikontak tim nomor biasa ada di kolom deskripsi oke untuk anda semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir semoga videonya mencerahkan dan bermanfaat untuk anda saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati jangan lupa sampai akhir sampai jumpa sampai jumpa selamat menonton! Terima kasih.